Terbongkar modus kawin kontrak di kawasan puncak Cianjur, Bogor. Disebutkan oleh sumber bahwa modus itu sering dipakai oleh warga negara asing asal Timur Tengah dan menyebut lokasi itu sebagai Jabal. Dikutup darah tribun jabal.id pada 18 April. Hal itu diungkap oleh IBOT, 40 tahun, seorang sopir travel wisatawan kepada wartawan pada Rabu, 17 April 2024 kemarin. IBOT menjelaskan segala skenarionya. Ia sebagai sopir travel WNA asal Timur Tengah dari tahun 2013 hingga 2023 menyebutkan bahwa hingga kini kawasan puncak Cianjur, Bogor tersebut masih sering disebut sebagai Jabal. Saat masih di negaranya, warga negara asing asal Timur Tengah akan menghubungi sopir travel saat akan berlibur ke kawasan puncak atau Jabal. Kemudian mereka biasanya selalu menanyakan fasilitas apa saja yang akan didapatkan selama berlibur termasuk untuk kepuasan seksual. Sehingga untuk menghindari zina, para WNA asal Timur Tengah itu biasanya melakukan kawin kontrak. IBOT mengatakan bahwa adanya keinginan kawin kontrak dari para WNA dimanfaatkan para mucikari untuk menyediakan fasilitas-fasilitas kawin kontrak. Dijelaskannya bahwa fasilitas kawin kontrak itu merupakan settingan yang telah disiapkan para mucikari. Bahkan sebagian besar wanita yang disiapkan merupakan perempuan malam yang berasal dari lokalisasi. Bahkan untuk meyakinkan para WNA Timur Tengah, perempuan itu didandani seolah-olah gadis lugu asal desa. IBOT menyebutkan para perempuan yang menjalankan kawin kontrak akan mendapatkan upah sebesar 50% dari nilai total kontrak. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.